Sampai jumpa di video selanjutnya yang dibuat oleh seseorang bernama Mila Ayu Dewata. Menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4,5 jam, Mbak Im Wong yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun dikabarkan dicecar oleh 70 pertanyaan dari pihak kepolisian terkait konteks dan tujuan atas aksi nekatnya tersebut. Terlihat masih tersenyum lebar dalam menghadapi kasus yang diterpanya, maka seperti inilah suasana kehadiran Mbak Im ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, oke. Jadi, Pak Im dan Paula diklarifikasi kurang lebih 4,5 jam. 4 jam 30 menit. Pertanyaannya banyak. Pertanyaannya panjang, lebar, dan dalam. Kira-kira begitu. Sebenarnya 70 pertanyaan. Poinnya banyak, panjang, lebar. Salah satu pertanyaannya adalah identitas. Siapa nama Baim? Identitas. Dan pertanyaan kedua itu kedua klien kami dalam keadaan sehat. Kan sudah diaturin tiga orang. Ini kan lagi proses ini. Kita tunggu aja ya, kita tunggu aja produsenya. Istri saya juga sebenarnya sudah memperingatkan. Cuman sayanya pribadi, yang punya ide. Kasian dia, bukannya saya membela. Kejadiannya seperti itu memang. Semuanya sih sebenarnya balik lagi, interpeksi diri ya salah. Yang salah. Tapi kesini saya benar-benar mau minta maaf. Nggak lebih, nggak kurang. Mudah-mudahan juga nggak ada pihak yang dirugikan di polisi. Memang salahnya kita sih. Itu aja ya. Bagi yang menegur kita dengan caranya masing-masing, saya nggak apa-apa. Malah memang harus seperti ini ya. Tolong tegur saya terus. Kalau misalkan saya salah, tegur terus. Karena emang saya manusia. Dikiranya nggak akan apa-apa, ternyata dia begini. Cuman tolong tegur terus ya. Nggak apa-apa. Saya insya Allah malah pengen banget tegur. Biar belajar terus lah. Ya, belajar, belajar, belajar. Nggak ada gimana-gimana sih. Maksudnya gini lho. Ide, ide. Awas, awas. Ate-hati. Ide dadakan saya yang tidak. Salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah ketika kita nonton juga. Kok kita ngelakuin saya ya. Saya melakukan seperti ini ya. Salah, salah banget. Dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah. Kita belajar ya. Belajar terus. Memang harus lebih peka sih. Maksudnya, salah sih. Salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya. Maafin, maafin saya. Mudah-mudahan pelajarannya juga banyak. Ya, kami berharap bahwa upaya orang-orang yang melaporkan saudari BW atas konten-konten yang dia produksi merupakan terobosan untuk menyadarkan yang bersangkutan supaya yang bersangkutan tidak mengulangi tindakan yang sama di kemudian hari. Dan kita berharap bahwa laporan tersebut juga memberikan efek jerak kepada yang bersangkutan sehingga di kemudian hari ketika ada kasus-kasus KDRT yang bersangkutan justru memberikan edukasi terhadap publik dengan cara-cara yang positif dan juga menunjukkan simpatinya bahwa perempuan-perempuan korban KDRT sesungguhnya membutuhkan dukungan dari publik. Apalagi sesama publik figur yang seharusnya mereka harus saling dukung, saling menguatkan, dan mencegah supaya kemudian tidak terjadi kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh publik figur dan masyarakat secara umum. Seperti diketahui sebelumnya, perbuatan yang dilakukan oleh Bok Imung atas tindakan konyolnya itu yang mempreng pihak kepolisian, kini memaksa dirinya harus berurusan dengan hukum pasca dirinya resmi dilaporkan oleh komunitas sahabat polisi yang merasa tidak terima dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Bok Imung. Mengencam hingga menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bok Imung dianggap telah merendahkan institusi Polri, maka seperti inilah bentuk laporan serta pengakuan Tegu Zanzabela selaku perwakilan sahabat polisi atas laporan yang ia buat untuk Bok Imung. Sudah kita terima laporan polisi dari saudara kita, sahabat polisi Indonesia. Jadi kejadian yang kemarin yang dilaporkan berupa hanya prank, namun demikian dilaporkan oleh sahabat polisi ke Polres Jakarta Selatan. Kejadiannya adalah di Posek Kebayaran Baru. Eh Kebayaran Lama, mohon maaf. Baik, lanjut nanti bisa dijelaskan oleh pelapor yang bisa menjelaskan. Oke, hari ini kita melaporkan BW dan istrinya P. Ya, kita dari sahabat polisi Indonesia. Kami melaporkan karena apa? Karena di sini terjadi prank atau pembodohan masyarakat. Sehingga kami harus bertindak untuk memperbaiki nama institusi Polri. Pasal yang kita kenakan yaitu 2020 ya. Pasal 2020. Ya, 2020. Karena beliau itu melaporkan tentang sebuah peristiwa KDRT. Yang ternyata mereka cukup sadar bahwa itu adalah tidak ada. Dan ini juga menjadi proses pembelajaran buat kita semua sebagai warga masyarakat. Jangan bermain-main dengan permasalahan hukum. Apalagi itu dilakukan di kantor polisi. Itu kan institusi yang memang dibentuk oleh undang-undang. Jadi kita saling menghormati dan saling mengharapkan. Saya rasa dekat ya. Dan di sini juga kita menentukan. Mbak Embang juga bisa tersenang pasal 2020 KUHP. Pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946. Tentang hukum pidana. Dan di sini juga sudah ada balasan atau indikat baik dari. Mbak Embang, berupa dia sudah datang ke Polsek untuk meminta maaf. Tetapi permintaan maaf saja tidak cukup. Karena kita punya tim, kita juga tidak bisa langsung melaporkan beliau. Kita kasih dulu teguran atau peringatan untuk Mbak Embang. Ultimatum secara pribadi enggak. Tapi saya sebarkan. Ada sih konten saya di Instagram saya itu. Saya mengecam dia. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak.